Perdagangan anak adalah masalah yang sudah lama ada di China. Mengenai jumlah anak yang hilang, China saat ini tidak memiliki statistik nasional resmi, juga tidak memiliki sistem informasi orang hilang secara nasional. Media lokal melaporkan bahwa jumlah anak hilang di China mencapai 200 ribu setiap tahun, dengan rata-rata sekitar 550 anak hilang setiap hari. Hampir 80% dari anak-anak yang hilang diculik, dan kemungkinan untuk ditemukan hanya 1%. Di balik penculikan setiap anak terdapat keluarga yang hancur. Setiap anak yang diculik memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan sehingga sulit untuk dikenang, bahkan benar-benar hancur. Setiap kali orang tua yang putus asa tidak dapat menemukan anak-anak mereka, mereka hanya bisa menangis tak berdaya dan menyalahkan diri sendiri di tengah malam. Mari kita lihat kasus nyata berikut ini. Seorang ibu bernama Li Suemai dari kota Heian, Provinsi Guangdong, memposting video yang mengatakan bahwa putranya, Jia Zhu, lahir pada tahun 2010 dan diculik oleh pedagang manusia ketika dia berusia 5 tahun. Dia telah mencari anaknya selama lebih dari 7 tahun. Sekarang, dia didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium akhir, dan sel-sel kankernya telah menyebar ke otaknya. Dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi untuk dirinya sendiri. Harapannya yang terakhir adalah bisa bertemu kembali dengan putranya, Jia Zhu. Jia Zhu, waktu ibu mungkin benar-benar sudah hampir habis sekarang. Kankernya telah menyebar ke otak ibu. Ibu sekarang sering mimisan, bahkan kemarin ibu batuk darah. Ibu tidak meminta apa-apa lagi sekarang, ibu hanya berharap bisa bertemu denganmu. Jia Zhu, waktu ibu mungkin tidak lama lagi karena ibu tidak punya uang untuk membeli obat, dan jika ibu berhutang, tidak ada cara untuk melunasinya. Ibu mungkin tidak bisa mengambil obat. Kembalilah, Jia Zhu, ibu ingin melihatmu di saat-saat terakhir hidup ibu. Li Sueme menderita lebih dari setahun setelah jatuh sakit. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia meninggalkan permintaan terakhir, berharap semua orang bisa membantunya menemukan anaknya. Pada akhir Juli tahun ini, Li Sueme akhirnya meninggal dengan rasa penyesalan setelah sembilan tahun mencari anaknya. Menurut anggota keluarganya, dia dimakamkan pada tanggal 23 Agustus. Jika anaknya ditemukan di kemudian hari, mereka akan membawa anak itu ke kuburan agar sang ibu bisa melihat putranya. Jia Zhu, ibu benar-benar takut tidak bisa bertemu denganmu lagi. Kanker yang ibu derita telah menyebar. Ibu benar-benar takut. Ibu minta maaf padamu. Kamu harus tetap kuat. Harapan terbesar ibu adalah bisa melihatmu untuk terakhir kalinya. Video berikut adalah rekaman selfie yang diambil oleh seorang toko publik yang mengajarkan kepada masyarakat bagaimana pedagang manusia menipu anak-anak. Video ini mendidik banyak orang. Lihat anak di sana, cukup katakan beberapa kata dan biarkan aku menculiknya. Aku akan menunjukkan caranya, jadi pelajari ini. Ups, kenapa kamu di sini? Sayang, aku menemukanmu. Kemarilah, kenapa kamu bermain sendiri di sini? Ibumu sudah panik mencarimu. Aku akan menelpon ibumu, dan kamu bisa berbicara dengannya melalui panggilan video. Ibu sedang menunggumu di tempat parkir. Kamu meminta tante ini membawamu, kan? Ayo cepat dan temui ibumu. Apa yang tidak diketahui oleh anak tersebut adalah bahwa ibu, ini disintesis menggunakan air, dan anak tersebut tidak bisa membedakannya sama sekali. Apakah kamu pikir jika kamu tidak membuka pintu untuk orang asing, kami pedagang manusia tidak bisa melakukan apa-apa padamu. Hal yang paling mematikan adalah rasa ingin tahu kamu. Aku bisa meletakkan anak kucing di depan pintumu dan membiarkannya mengeong terus. Aku yakin belas kasihmu akan membuatmu tak tahan untuk tidak membuka pintu. Aku juga bisa melatih seorang anak untuk duduk di depan rumahmu dan menangis terus. Aku yakin kamu juga tidak akan tahan untuk tidak membuka pintu. Tidak ada anak yang tidak bisa aku bawa. Jadi, pelajari ini. Apakah itu dia? Lihat, siapa yang menyurumu bermain di sana? Orang tuamu dan aku sudah panik mencarimu. Siapa aku? Aku adalah teman orang tuamu. Ayo ikut aku sekarang. Hei, anak ini ditemukan. Aku akan membawanya sekarang. Bagaimana jika aku menggunakan nada suara memarahi untuk mengendalikan anak-anakmu? Anakmu akan kebingungan, dan kemungkinan besar dia akan mengikutiku. Bagaimana jika orang tuanya mengetahuinya? Jangan khawatir. Bahkan jika kamu bertemu orang tua mereka, katakan saja, bagaimana kalian menjaga anak-anak kalian? Jika aku tidak menjaganya untukmu, anak ini sudah hilang. Dan orang tuanya tetap akan berterima kasih kepada kita. Apa alasan mengapa begitu banyak anak diculik dan diperdagangkan di China? Mari kita lakukan analisis sekarang. Pertama-tama, kebijakan satu anak adalah alasan utama maraknya perdagangan anak di China. Partai Komunis China telah menerapkan kebijakan satu anak selama lebih dari 30 tahun sejak tahun 1979, yang berarti setiap pasangan hanya boleh memiliki satu anak tanpa memandang jenis kelamin. Ada kebiasaan umum di daerah pedesaan China yang lebih memilih anak laki-laki daripada perempuan. Jika petani melahirkan anak perempuan, mereka yakin tidak ada cara untuk melanjutkan garis keturunan keluarga, dan hanya anak laki-laki yang bisa mewarisi harta keluarga serta memberikan perawatan di masa tua. Ketika mereka tidak dapat melahirkan anak laki-laki sendiri, mereka secara ilegal meminta seseorang untuk membeli bayi laki-laki yang menciptakan pasar besar bagi pedagang manusia untuk menculik anak-anak. Kedua, sistem pendaftaran rumah tangga juga menjadi alasan mengapa perdagangan anak merajalela. Sistem pendaftaran rumah tangga di China dimulai pada tahun 1950-an sebagai sarana bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian sosial dan pelacakan populasi. Pendaftaran rumah tangga setiap orang biasanya terkait dengan tempat lahir mereka. Tunjangan sosial seperti suksi di perumahan, pengobatan gratis, dan pendidikan hanya berlaku di tempat pendaftaran rumah tangga mereka. Mereka yang berasal dari daerah lain dan anak-anak mereka selalu dikecualikan. Banyak orang bekerja di tempat lain tetapi tidak dapat menyekolahkan anak-anak mereka karena tidak memiliki pendaftaran rumah tangga. Mereka hanya bisa menitipkan anak-anak mereka yang masih kecil dalam pengasuhan kakek nenek atau kerabatnya. Biasanya, ketika pengasuhan terabaikan, anak-anak tersebut diculik oleh pedagang manusia. Kemudian, ada ketidakpedulian dan pembiaran dari pejabat China. Meskipun pejabat China mengklaim bahwa penculikan dan perdagangan anak harus dihukum berat dan segera, di beberapa daerah, kerabat dan tetangga mengetahui siapa yang telah membeli anak laki-laki atau perempuan. Namun, pejabat daerah tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyelesaikan kasus tersebut, tetapi malah aktif berpartisipasi dan mempertahankan jaringan perdagangan manusia. Hanya ketika keluarga korban mendesak melalui polisi setempat atau selama penindakan simbolis, polisi setempat akan dipaksa untuk menyelamatkan korban. Fenomena umum lainnya adalah bahwa banyak anak yang diculik dapat didaftarkan secara lokal. Sistem pendaftaran rumah tangga di bawah Partai Komunis China sangat ketat. Jika polisi menginterogasi pembeli dengan cermat saat mendaftarkan seorang anak, pedagang manusia tidak akan bisa melegalkan anak yang dibeli, yang akan mengurangi fenomena perdagangan anak. Karena polisi tidak mau membantu menemukan anak yang hilang, orang tua anak yang hilang harus membantu diri mereka sendiri. Beberapa orang tua telah mendirikan organisasi secara bersama-sama, seperti rumah pencarian anak, untuk membantu mencari anak yang hilang secara sukarela. Organisasi ini mengklaim saat ini memiliki 700 anggota orang tua, sebagian besar adalah pekerja migran berpenghasilan rendah dari Henan dan Guangdong. Mari kita lihat data yang dirilis di situs web Kementerian Keamanan Publik China pada tanggal 31 Desember 2021. Hingga Desember tahun itu, total 10.932 anak hilang dan diculik selama bertahun-tahun telah ditemukan kembali. Di antara mereka, 2.538 telah hilang selama 20 hingga 30 tahun, 1.812 telah hilang selama 30 hingga 40 tahun, 371 telah hilang selama 40 hingga 50 tahun, 190 telah hilang selama 50 hingga 60 tahun, dan 110 telah hilang selama lebih dari 60 tahun. Waktu terlama orang hilang dan diculik terpisah dari kerabat mereka adalah 74 tahun. Kementerian Keamanan Publik Partai Komunis China melaporkan pada tanggal 1 Juni tahun 2022 bahwa lembaga keamanan publik di seluruh negeri telah menyelesaikan 400 kasus penculikan dan perdagangan anak yang tertunda, menangkap 1.124 tersangka, dan menemukan kembali 11.198 anak. Dilihat dari segi usia, anak-anak di bawah usia 1 tahun merupakan kelompok yang paling mungkin diculik. Periode puncak perdagangan anak adalah antara usia 1 hingga 6 tahun. Jumlah anak laki-laki yang diperdagangkan dalam kelompok usia ini jauh lebih tinggi daripada anak perempuan. Dilihat dari jenis kelamin, anak laki-laki lebih rentan dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki yang diculik biasanya dijual seharga 16.000 yuan, dua kali lipat dibandingkan anak perempuan. Dilihat dari para pelakunya, 47,5 persen anak-anak diculik oleh orang asing, dan 35,8 persen anak-anak dijual oleh orang tua kandung mereka sendiri. Proporsi kejahatan yang dilakukan oleh teman dan kenalan adalah 11 persen, dan 4,8 persen dilakukan oleh kerabat. Melihat situasi di berbagai provinsi di China, Tianjin dan Beijing, serta provinsi Henan, Hebei, Sandong, Fujian, dan Guangdong, adalah daerah-daerah di mana pembelian anak terbanyak. Kota-kota dengan penjualan anak-anak terbanyak adalah Shanghai, Chengdu, Chongqing, Putian, Nanjing, Xi'an, dan kota-kota lainnya. Dari perspektif waktu, Januari merupakan bulan yang paling banyak terjadi penculikan anak karena berdekatan dengan Tahun Baru Imlek yang merupakan periode puncak ketika orang-orang pulang kampung. Penjahat akan mencari anak-anak di stasiun kereta api, terminal bas, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat lainnya. Terima kasih telah menonton!